beberapa hari lalu hujan terus-menerus ya kan sampai kemarin malam tradisi disini kalau mau panen itu selamatan dulu ini tradisi disini guys sebelum pare sarapan bersama dari yang selamatan tadi nah ini hasil nyengek kepon orang undang-undang halo teman-teman kembali lagi sama kita ini aku dono dan hidup di depanku anda pasti ya hari ini hari Rabu ya kan masih di bulan September ini sebenarnya masih pukul 7 7 pagi cuman memang kelihatan mendung kayak gini ya kan beberapa hari lalu hujan terus-menerus ya kan sampai kemarin malam nah ini teman-teman udaranya masih seger masih sejuk pemandangannya juga masih bagus dan di depanku ini sawahnya udah pada menguning teman-teman ini teman-teman kondisi padinya udah pada kayak gini udah kuning ya kan itu menandakan bahwa padi sudah siap untuk dipanen teman-teman kayak gini tuh ini teman-teman waktu panen sudah mulai tiba ini nanti kalau udah siang pasti udah nih teman-teman dan teman-teman juga bisa lihat di sekelilingku ini udah mulai menguning ya padinya berarti udah waktunya pada panen padi kayak gini teman-teman teman-teman juga bisa lihat nah itu di sana tuh itu juga ada petani yang udah panen ya kan kayak gitu padinya udah pada penguning nah tuh ternyata teman satu yang ditunggu-tunggu ya kan teman satunya yang ditunggu-tunggu udah dateng tuh brian ya pakai baju merah bawa balya mau nyangking sandal karo nyangking kodong serai informasinya tadi baru olahraga jogging lari dia ya apa itu mas Dian oke iya oke yuk kita mulai aktivitas pagi ini ya kan kita mau masak nasi dulu guys masukkan ini ini di limet tapi lebih kita ratakan udah tinggal tutup jadi ceritanya pagi ini kita itu di sawah sambil nunggu apa padi ya teman-teman nunggu mano ya kan nah ya memang ini aktivitas kita setiap pagi besok kan waktunya panen tuh nah ini hari terakhir Mas Tio buat nunggu padi kayaknya gitu bulan ini ya kan maksudnya lo rencananya kan tadi ya Mas Tio ya buat info buat panennya ya tapi nggak jadi ya rencananya tanya tak tanya bapak oh itu katanya hari ini ternyata salah atau misinformasi ternyata besok tadinya itu sudah disiapkan tadi apa itu ereknya ini ditaruh dimana tadi oh ini ereknya disini baru dibawa kita sebagian ini yang satunya belum dibawa ini ini namanya erek teman-teman buat ngerek besok fungsinya apa itu Mas Tio fungsinya buat itu merontokkan bulir-bulir padi nanti di erek sini manual tapi ini guys pakai ontelan dikayuh ini kayu pakai kaki sambil menikmati suasana pagi di sawah nanti kita rencananya mau masak nah ini ikan nila teman-teman ini hasil pasang perangkap kemarin ya kan kita itu kemarin pasang perangkap di pasar dengan uang 25 ribu rupiah dan hari ini rencana kita mau kita masak enggak tahu nanti mau kita masak menu apa serain saja sama kokinya disini Mas Tio kita nyari daun buat penutup penutup nasi sama tempat ikan memang rencananya hari ini itu kita mau masak ikan ya kan nilai ya betul cukup 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 semuanya bening udah 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 masuk nilai-nilai ya airnya ya ini teman-teman kita kasih bumbu marinasi dulu biar nanti bumbunya merasok dengan sempurna rasanya biar mantap ya ini sambil menunggu marinasi nanti kita siapkan bumbu untuk baluran ikannya ya itu rencananya mau dibakar di aluminium point oke guys ini tradisi disini kalau mau panen itu selamatan dulu ini nah itu bumbu rampenya atau barang-barang yang dipakai oke kita ikuti guys mau ini nanti ditaruh di tengah-tengah situ kita ikuti dulu pemasangannya nah oke guys ini sudah perkiraan udah pas di tengah-tengah ya ini sama sesepuhnya dipersiapkan dan ubur rampenya untuk persiapan selamatan oke ini sedang dipersiapkan dan ini yang punya sawah teman-teman oke oke ini sudah mulai didoakan mulai didoakan ini yang punya sawah makan dulu sarapan ini ini tradisi disini guys sebelum opak pareh sarapan bersama dari yang selamatan tadi oke ini baru makan bersama yang mau opak pareh wah ayamnya satu baskom full enggak ada yang makan ini itu mbak ayah sedang sarapan sedang dahar enaknya di seluruh madang rasa ragat ada orang selamatan melunimbrung oke guys ini hasil kendurinan kita pulang bawah berkat dibungkus kayak sama bapak itu maturno mbak de alhamdulillah teman-teman tadi mas dian ya kan ikut kendurinan ikut kendurinan ya salah satu sawah milik sawah milik warga dimana disana mereka melakukan hajatan selamatan dan kita dibungkusin ini nasi selamatan namanya kempol ayam kampung ini ayam kampung jadi mereka itu pakai ingkung ya tadi mas Bian ya ya gini alhamdulillah ini rezeki nomplok iya kan dari mas Bian yuk kita makan guys yuk kita makan bersama ini monggo selamat makan nah ini ini monggo selamat cakup lupan nah si liotnya ini guys masih hangat masih hangat pulang sekali mantul ini hmmm mantap ini keluban urapnya ini sistem yang mewah sekali menolak enak orapnya di solor setelah orap madang tinggal ini ambil mengunturin ini ayamnya masih ditutup merap 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 doang suara semampu junggu cuma antur sekali mantap Mantap Ayo Monzo Sudah luar guys Kita meratek busu dulu Buat nanti kebaluran ikan Tadi ini, tangan merah Tangap merah ini guys Mantap Ini kita sisek dulu ini Daun jeruk sambel ini Besoknya harap Sampanit ya Biar lebih segar Sampanit ya Sampanit ya Sampanit ya tidak fllor maka saya akan mencoba tidak saya akan mencoba sedikit sudah matang kekuningan kita tiriskan dulu ditinggal supaya dingin nanti kita banurkan ke ikannya menggambar ya? ya, menggambar atas nolong panggambar Hai nani teman-teman kita nyari tempat yang enak nih buat bakar-bakar tadi disana tempatnya terlalu basah ya kan akhirnya kita nyari tempat yang lebih cocok ya kan rencana nanti disana temen-temen ya ikut aja sama itu Mas Brian Mas Tio yang aku bawa bawa tas bawa kayu bakar ya kan sambil bawa kopi ya jelannya agak lumayan jauh teman-teman hai 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 dapet bawah ini namanya Abilina cuman Menang Veskam